Oke berjumpa lagi dengan saya channel Skriter Update dimana saya akan selalu memberitahukan bagaimana cara memperbaiki sepeda motor dan tentang cara-cara pemasangannya nah pada kali ini saya akan beritahukan tahap pemasangan alat-alat mesin sebelah kopling motor Jupiter jadi kita langsung saja pada caranya ya oke pertama sekali pertama sekali kita harus memasang yang namanya saringan oli ini motornya motor Jupiter ya kemudian kita memasang yang namanya engkol as engkol dan seperangkatnya ya jadi caranya seperti ini ini ada tahanan tahanannya dan kemudian ini ada besi yang nongol itu usahakan masuk ke sini kemudian ada pernya itu masukkan ke sini ya setelah itu pernya ini kita puter dan kita masukkan ke lubangnya jadi seperti itu ya kemudian untuk pemasangan ini di bagian kopling ganda di bagian kopling ganda itu semuanya ini harus kita lengkapi dulu bagian cagetnya dan usahakan searah berlawanan arah jarum jam itu ada pernya dan kemudian kalau searah dia tidak beri ya nah kemudian kita pasang sepatu sepatu gandanya komplit oke jadi seperti itu ya oke kita pasang kemudian kemudian jangan lupa kita memasang yang namanya ada pos ya ada pos di bagian sininya selamat menikmati oke setelah itu kita harus ngecek kembali apakah ini mutar ke belakang kalau ke depan jelas itu digigit ya mesin semuanya mutar kalau kita ke belakang itu hanya yang namanya mangkok kopling gandanya aja yang mutar itu berarti posisinya fungsi kemudian kita pasang rang ya kita pasang rang setelah itu kita pasang murnya dan kita kunci cara saya yang simple saya akan kunci dan saya tahan di bagian magnet ya tapi itu gak perlu ya biasanya itu trik masing-masing iya kemudian setelah kita kunci kuat yang namanya mur di as kopling gandang ini kita harus ngecek kembali mutar apa tidak kalau mutar berarti posisi sudah benar ke sebelah kiri ke depan dia udah mutar mutar semuanya mesinnya oke jadi itu tahap bagian kopling gandang kemudian kita masuk ke bagian yang namanya dapur kopling ini giginya ya jadi kita harus ngecek bagian ini ada bos ada bos tahapnya itu ya ada bos ada bos tengah kemudian ini kita pasang ya setelah itu setelah kita memasang namanya sarang kopling ini gigi sarang kopling ini kita pasang ada ringnya kemudian setelah kita pasang itu kita memasang di bagian tempat kampas kopling selanjutnya ini ada ring kemudian baru kita memasang murnya itu adalah tahap di bagian rumah di sarang kopling kemudian cara saya menguncinya untuk mengencangkan namanya mur ini perhatikan ya ini saya letakkan di sini ada baut kemudian itu saya putar ya oke saya putar seperti itu ya ya usahakan harus anda yakin di saat memutarnya iya oke setelah terpasang ini semua baru namanya kita pasang kampas koplingnya kampas koplingnya di motor Jupiter ada lima pertama kampas baru yang namanya plat kemudian kampas dan seperti itu selanjutnya seperti itu ya iya jadi itu di timbal balik iya biasanya kalau motor Jupiter ada plat tadi yang nongol itu ada pernya cuma ini tidak ada lagi jadi itu tidak perlu apa kemudian kemudian kita memasang yang namanya penutup ini pada saat kita memasang ini kita harus memasang ini dulu ya masang ini rangnya itu ada tiga itu ada rang habis itu ada rang matahari kemudian di rangnya ini masih ada di dalam sini satu rang jadi ini kita pasang ya cara masang seperti ini kemudian ini kita pasang disini dia disaat kita memasang tidak sembarangan memasang ini kalau kita pasang langsung seperti ini itu ada pas jadi ada noknya ada noknya itu nah ini ini dia yang benar jadi dia nge-press semua bagian itu bagian kampas kopling kemudian kita pasang namanya pair dan langsung kita ikuti dia dengan bautnya ya itu saya akan bantu dengan kunci ya saya akan bantu dengan kunci ini pair untuk nge-press kopling ini ada empat ini adalah tahap-tahap yang sebenarnya harus diperhatikan pada saat memasang alat-alat mesin sebelah kopling Jupiter jadi kalau sandanya kita mengerti tahapnya dan mengerti apa yang perlu diperhatikan yakinlah bahwa sanda anda tidak akan mengulang untuk memasangannya kemudian setelah terpasang semuanya bagian mesin-mesinnya sekarang tinggal kita memasang perpaknya memasang perpaknya kita asalkan akrus memasang lem saya memakai lem aspiral dan kemudian jangan lupa memasang perpak bak kopling nya perpak bak kopling nya oke jadi ini dia perpak bak kopling nya ini kita pasang diperhatikan diperhatikan pemasangan kapone perpak di setiap lubang nya supaya tepat ya supaya tepat setelah itu baru kita pasang yang yang namanya bak kopling ya bak kopling kita pasang ya kemudian jangan lupa memasang yang namanya baut jadi saya tidak mengunci lagi tidak memvideokan lagi mengenai masalah ngunci saya yakin anda sudah memahaminya mudah-mudahan tahap-tahap yang saya sampaikan ini akan membantu anda di saat pemasangan isi alat mesin di bagian sebelah kopling jupiter secara lengkap terima kasih